Intro Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Selatan periode 2020-2024 Hasnah Harapha dan Kolil Jufri Harapha yang dikenal dengan julukan berhasil diusung 8 partai politik lolos sebagai perserta pada pemilihan kepala daerah usai syarat pencalonan melalui jalur partai politik dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisioner KPUD Labuan Batu Selatan Bersama ribuan masa pendukung dari gabungan partai politik pengusung tim pemenang dan simpatisan Bapak Slon Hasnah Harahap dan Kolil Jufri Harahap dengan didampingi suami dan istri beserta orang tua mendatangi kantor KPU Labuan Batu Selatan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2024 Tepatnya di Jalinsum, Kampung Bedagai, Kota Pinang, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara Bapak Slon yang mendapat kepercayaan dari 8 partai politik yakni PKS, PKB, Perindo, PAN, dan P3, Gerindra, Golkar, dan Nasdem dinyatakan memenuhi syarat pencalonan dengan mengantongi 22 kursi dari minimal 7 kursi syarat pencalonan Dan ini di luar 2 kursi dari partai Hanura dikarenakan salah satu pimpinan partai di tingkat kabupaten tidak turut dalam pendaftaran tersebut Hasnah Harahab menyebutkan dengan niat tulus pihaknya akan melanjutkan pembangunan di berbagai sektor yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan sebagaimana cita-cita para tokoh pemekaran untuk menjadikan Labuan Batu Selatan selangkah lebih maju dari Kabupaten Kota di Sumatera Utara Sementara KPUD Labuan Batu Selatan mengingat dampak COVID-19 tetap menerapkan protokol kesehatan membatasi jumlah peserta yang ada di dalam ruang pendaftaran Bahkan pasangan calon diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil swab tes tidak sedang terinfeksi COVID-19 Alhamdulillah sudah selesai Laptaran kita semua sudah dikirimkan dengan baik Mudah-mudahan semua kursa ratanya sudah lengkap Dan kami sah menjadi calon Dan kami sah menjadi calon Bupati Kabupaten Labuan Batu Selatan Yaudet tahun 2020 2021-2022 Dari Labuan Batu Sumatera Utara Samuel Tampu Bolon Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih